Yang bikin kamu jadi enggak taat apa-apa sebenarnya. Karena seharusnya ketika kita tahu kita tercipta, harusnya kita bersyukur kepada sang pencipta. Dan di antara bentuk syukur kita kepada sang pencipta, kita mentaati perintahnya. Al-Fatihah 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 Ayat 5 Allah Al-Fatihah 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 Alimat Al-Fatihah 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 Sudahlah dia meluap Plus juga ditambah Dia dipanaskan Dan menyala Kengerian-kengerian hari kian Wa'idhal quburu bu'athirat Ay bu'athiratil quburu Bi'an ukhrijat ma fiha minal amwad Yaitu Kuburan-kuburan dibongkar Dan dikeluarkanlah Semua yang telah meninggal Untuk apa? Alimat nafsu ma'ahbarat Maka setiap jiwa Akan mengetahui apa Yang telah dikerjakan Dan yang dilalaikannya Kata syekh Dan mereka Dikumpulkan Di padang mahsyar Untuk kemudian Diberikan balasan Atas semua amal yang mereka lakukan Pernah kita bahas Bahwa saya Bahasan tentang iman kepada hari akhir Tentunya banyak Tapi yang paling inti adalah Tiga Beriman kepada hari kebangkitan Beriman kepada hari perhitungan Dan pembalasan Dan kemudian beriman kepada Surga dan neraka Nah ketika semua kita Dibangkitkan dari Kubur kita masing-masing Dan kemudian Kita dikumpulkan di padang mahsyar Karena itulah Kita akan dibalas Dengan amal Yang pernah kita lakukan Jawa sekalian Alhamdulillah Tadi malam Di pengajian Masjid Assalam Ada pertanyaan Tentang syafa'ah Berkaitan dengan syafa'ah Itu Yang ini Di padang mahsyar Kesepakatan para ulama Yang namanya Hari perhitungan Dan pembalasan Itu cuma satu hari Tapi dalam surah Al-Ma'arij Allah menyebutkan Satu harinya itu Miqdaruham sina Al-Fasana Satu harinya itu Setara dengan Lima puluh ribu Tahun lamanya Makanya kita Memohon kepada Allah SWT Agar kita Diberikan hisap Yang mudah Yang yesir Yang gampang Karena ini Sangat berat jamaah Menanti ketentuan Allah SWT Lima puluh ribu Tahun lamanya Untuk orang-orang Yang beriman Semua kita InsyaAllah Amin Akan diberikan Hisap yang mudah Akan diberikan Hisap yang Yesir Dan itu semuanya Berdasarkan syafa'ah Nabi kita Muhammad S.A.W Ketika semua orang Merujuk kepada Nabi Dan Rasulnya Masing-masing Mereka tidak bisa Berikan syafa'at Hingga kemudian Mereka datang Kepada Nabi kita Muhammad S.A.W Dan meminta Beliau Agar beliau Memberikan syafa'at Untuk mereka Dan kemudian Nabi Muhammad Minta izin Untuk memberikan syafa'at Dan Allah S.A.W Mengizinkannya Jema'at Jamaskan Ialah genap Dia lawan dari kata Alwiter Ganjil Seakan-akan Yang menolong Yang tadinya sendiri Membawa Yang ditolong Yang tadinya juga sendiri Menjadi berdua Ini secara bahasa Akhirnya Yang menolong Memberikan syafa'at Yang tadinya Dia sendirian Merangkul Menolong Meraih Orang yang akan Dia tolong Diberikan syafa'at Yang juga tadinya sendiri Menjadi berdua Makanya namanya genap Itulah secara bahasa Arti syafa'at Maka terjemahan mudahnya Pertolongan Dan Pertolongan Nabi kita Muhammad S.A.W Atau syafa'at Nabi kita Muhammad S.A.W Untuk Kasus padang mahsyar ini Ini khusus Hanya untuk beliau Nabi dan rasul Yang lainnya pun Tidak bisa memberi Hanya untuk Nabi Muhammad Namanya As-syafa'atul Uthma Syafa'at yang agung Syafa'at yang besar Cuma Nabi Muhammad Yang punya Dan bentuk Syafa'atnya adalah Memberikan Pertolongan Kepada Semua kaum muslimi Memohon Kepada Allah S.A.W Agar Urusannya Disegerakan Karena hari itu Sangat lama Nah Syafa'at yang kedua Itu juga adalah Syafa'at yang khusus Untuk Nabi kita Muhammad S.A.W Tapi diberikan Khusus Untuk Abu Talib Karena Abu Talib Kafir Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Fama tanfa'ahum Syafa'atul Syafa'atul Syafi'in Tidak bermanfaat Untuk mereka Syafa'at Siapapun orang Yang bisa memberikan Syafa'at Orang kafir Tidak bisa ditolong Karena mereka Meninggal kafir Tapi ini Pengecualian Khusus untuk Nabi kita Muhammad S.A.W Dan diberikan Hanya untuk Abu Talib Apakah kemudian Bentuk syafa'atnya Agar tidak Diazab Tidak Bentuk syafa'atnya adalah Agar Azabnya Diringankan Dan Abu Talib Di antara yang Paling ringan Yang mendapatkan Azab Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Nabi Muhammad Kalau bukan Karena saya Nisaya dia Ada di keraknya Api neraka Tapi karena saya Dia ada Di bagian Permukaan neraka Dan kita tahu Kata Nabi Muhammad S.A.W Inna ahwana Ahlin nari Azaban Yawman qiyamah Larajulun Yudau Fi Akhmasi Qadamaihi Jamratun Yaglimin Hudimah Awkamah Qala S.A.W Sesungguhnya Seringan Ringannya Azab Yang diterima Oleh orang Yang masuk Neraka Adalah Azab Untuk Seorang Laki-laki Atau Juga Perempuan Yang diletakkan Di bagian Kosong Kakinya Barang Api Neraka Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Darinya Mendidih Otaknya Itu Azab Yang paling Ringan Dan di hadith yang lain Nabi Muhammad Bersabda Dan dia Mengira Itu adalah Azab Untuk dia Yang paling Berat Padahal Itu Yang paling Ringan Eh Tadi malam Ada yang Bertanya Bagaimana Pendapat kita Tentang Satu ungkapan Seorang Aku Terserah Yang di atas Saja Mendihukum Neraka Pasrah Anda Kira Gampang Masuk Neraka Anda Kira Ringan Masuk Neraka Yang paling Ringannya Saja Seperti Itu Azab Perkataan Orang-orang Pemalas Sakahan Neknya Beribadah Ken Namun Masuk Neraka Neraka Yang kita Harapkan Itu Kita Masuk Surga Tanpa Hisab Bukan Kemudian Menggampangkan Urusan Neraka Jamaskan Hukum Allah Ketika Jibril Alayhi Salam Allah Subhanahu Terperintahkan Kepadanya Untuk Melongok Pada Neraka Jibril Mengatakan Ya Allah Tidak Ada Seorang Pun Diantara Hambamu Yang Mengetahui Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Mereka Pasti Sangat Takut Karena Sangat Mengerikan Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Dengan Gampang Mengatakan Demikian Amun Dimasukkan Neraka Ya Pahal Lagi Atau Ketika Dinasihatkan Kepada Seseorang Satu Nasihat Kemudian Dia Menolaknya Dan Kemudian Menggampangkan Urusan Neraka 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 Udah Juwayat Teman Anda Ketika Menasihati Itu berarti Dia Sedang Sayang Dengan Anda Supaya Anda Tidak Terjurumus Kepada Dosa Yang Jauh Lebih Dalam Berhenti Wallahu A'lam Bissam Lanjut Dan Mereka Dikumpulkan Di Padang Mahsyat Menghadap Tuhan Mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Diberikan Balasan Atas Semua Amal Yang Telah Mereka Lakukan Memang Sekarang Kita Bisa Rahasiakan Begitu Banyak Amal Buruk Kita Bisa Kelabui Banyak Orang Dengan Amal Buruk Kita Kita Bisa Tampil Di Hadapan Orang Dengan Tampilan Yang Baik Tapi Yang Buruk Padahal Banyak Yang Kita Sembunyikan Di Hari Itu Semuanya Akan Dibongtar Yang Kasyiful Kita Kita Itu Tutup Sebelum Terjemahkan Dengan Tirai Dibukalah Tirai Dan Hilanglah Yang Tadinya Adalah Sesuatu Yang Rahasia Semua Allah Akan Perlihatkan Sekarang Tidak Bisa Kemudian Seorang Berkilah Lagi Nanti Karena Semuanya Tercatat Keburukan Apapun Yang Pernah Kita Lakukan Yang Kita Tidak Bertobat Darinya Maka Kala Itu Setiap Jiwa Tahu Apakah Dia Mendapatkan Keuntungan Apakah Dia Menjadi Orang Yang Beruntung Dengan Begitu Banyaknya Amal Atau Dia Menjadi Orang Yang Merugi Karena Juga Banyak Amal Yang Kita Rahasiakan Amal Amal Baik Yang Kita Rahasiakan Kan Juga Banyak Insyaallah Bahkan Anda Harus Memiliki Amalan Rahasia Berkaitan Dengan Harta Anda Khususnya Miliki Amalan Rahasia Simpan Amal Baik Serapat Rapatnya Sebagaimana Kita Pintar Sekali Menyimpan Amal Yang Buruk Memang Itulah Hukum Asal Amalan Lain Ceritanya Kalau Amalan Tersebut Adalah Misalnya Syiar Islam Solat Berjamaah Di Masjid Adhan Solat Jum'atan Eid Itu Syiar Islam Harus Diperlihatkan Kebahagiaan Kau Muslimin Dan Bisa Jadi Karenanya Menggugah Hati Orang Juga Untuk Melakukan Hal Yang Baik Di Luar Itu Hukum Asalnya Disembunyikan Maka Sembunyikan Amal Baik Kita Karena Itu Akan Mendukung Kita Untuk Ikhlas Dalam Beramal Sebagaimana Kita Menjemunyikan Amal Buruk Simpan Tidak Perlu Cerita Cerita Kalau Anda Mengharapkan Pujian Orang Sebentar Itu Hilang Lama Kelamaan Nanti Ketika Orang Tidak Memuji Amal Anda Lagi Anda Tidak Beramal Kenapa Karena Lagi Yang Memuji Tidak 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 Memberikan Pahala Untuk Anda Atas Amal Yang Anda Lakukan Tapi Allah Memberikan Pahala Bahkan Allah Akan Mengembangkan Pahala Menginvestasikan Pahala Tersebut Jadi Tidak Perlu Kemudian Kita Yani Kowar Kowar Atau Perlihatkan Amal Amal Tidak Perlu Kecuali Memang Dengan Satu Perhitungan Ini Amal Kalau Saya Perlihatkan Orang Bakal Termotivasi Silahkan Tapi Tetap Jaga Keikhlasan Hanya Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Huna Lika Ya Huna Lika Ya 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 Disitulah Kemudian Orang-orang Yang Zalim Mereka Akan Gigit Jari Ya Udu Zalim Ala Yaday Karena Mereka Tahu Mereka Akan Binah Karena Semua Keburukan Yang Selam Dilakukan Dibongkar Huna Lika Ya Udu Zalim Ala Yaday Maka Ketika Itu Orang Zalim Akan Gigit Jari Mereka Iza Ro'a A'maluh Batila Ketika Dia Melihat Amal-amal Dia Semuanya Buruk Batil Rusak Dan Kemudian Timbangan Amalnya Ringan Bukan Berat Apalagi Yang Kafir Yang Tidak Mengatakan La Ilaha Ilallah Satu Kalimat Yang Lebih Berat Dibandingkan Tujuh Lapis Langit Dan Tujuh Lapis Bum Kafir Terlepas Dari Perdebatan Para Ulama Berkaitan Dengan Beberapa Sabda Nabi Muhammad S.A.W. Bahwa Yang Ditimbang Itu Adalah Orangnya Kitanya Kemudian Yang Kedua Yang Ditimbang Itu Adalah Amalnya Maka Kalau Kemudian Kita Ambil Pendapat Yang Ditimbang Adalah Amalnya Berarti Amal Kita Selama Ini Yang Abstrak Tidak Bisa Kita Jamah Tidak Bisa Kita Rai Akan Diubah Menjadi Bentuk Tertentu Karena Akan Ditimbang Dan Makna Timbangan Di Benak Kita Semuanya Faham Tapi Hakikat Aslinya Nanti Kita Nggak Tahu Tapi Makna Timbangan Di Faham Apa Itu Timbang Sesuatu Untuk Menimbang Sesuatu Yang Memiliki Dua Piringan Atau Cawan Piringan Hakikatnya Nanti Bagaimana Tapi Yang Jelas Jumlahnya Cuma Satu Untuk Semua Um Berdasarkan Sardana Nabi Muhammad Sallam Kalimat Kalimatani Khafifatani Alal Lisani Faqilatani Filmizan Ada Dua Kalimat Yang Sangat Ringan Dilisan Tapi Berat Ditimbangan Nabi Muhammad Sebutkan Dengan Kata Singular Satu Kata Yang Bermakna Satu Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Al-Azim Itu Luar biasa Berat Tapi Ringan Dilisan Maka Berzikirlah Di hadith Yang Lain Berkaitan Dengan Keutamaan Firman Zikir Subhanallah Bi hamdi Kata Nabi Muhammad Barang Siapa yang Berzikir Sehari Semarang Subhanallah Bi hamdi Seratus Kali Biar Biar Imbah Sembah Yang Lima Menit Tuntung Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Lima Menit Selesai Seratus Kali Barang Siapa Yang Mengatakan Subhanallah Bi hamdi Sehari Semalam Seratus Kali Huttat Lau Khotayahu Akan Dihapuskan Semua Dosanya Walaupun Dosanya Sebanyak Dwi Yang Ada Di Lautan Subhanallah Zikir Yang Ringat Imbah Sembah Yang Atau Salah Satu Salat Entah Setelah Salat Subuh Entah Setelah Salat Zuhur Terserah Setelah Semua Zikir Dan Wirit Salat Yang Kita Tau Tambahkan Ini Subhanallah Bi hamdi Kayak Kita Lancak Zikir Subhanallah Alhamdulillah Akbar Kalau Pernyata Sama Berarti Dua Kali Lima Ruas Jari Ini Tambahin Satu Berarti Tiga Lakukan Itu Kemudian Tiga Kali Tambahin Satu Seratus Nggak Sempat Di Masjid Lagi Nyetir Bisa Nggak Di Mobil Lagi Pakai Sbena Motor Juga Bisa Ini Di Antara Delia Menunjukkan Bahwa Saya Istilah Di Kalangan Para Ulama Di Antara Ciri Ciri Hadith Itu Palsu Apabila Ada Amalan Ringan Pahalanya Terlampau Besar Itu Ciri Ciri Di Antara Indikasi Hadith Itu Palsu Bukan Lemah Palsu Amal Terlampau Ringan Pahala Terlampau Besar Itu Indikasi Saja Tapi Tidak Bisa Dimutlakkan Contoh Ini Amal Rangat Dengan Zikir Satu Sekali Dua Tapi Pahalanya Luar Biasa Lanjut Kita Faham Makna Mizan Atau Timbang Dan La Ilaha Illallah Luar Biasa Beran Dan Terlepas Dari Perdebatan Yang Ditimbang Itu Adalah Amal Kita Yang Ditimbang Atau Kitanya Yang Ditimbang Maka Berdasarkan Prinsip Bahwasannya Amal Kita Akan Dirubah Menjadi Bentuk Tertentu Karena Akan Ditimbang Kenapa Sebagian Para Ulama Berpendapat Bahwasannya Amal Kita Selama Ini Yang Abstrak Ini Akan Dirubah Menjadi Bentuk Tertut Dan Akan Ditimbang Karena Hak Allah Untuk Merubah Sesuatu Itu Mudah Bukankah Dalam Soe Bukhari Sebutkan Al Maut Kematian Abstrak Juga Kematian Gak Bisa Kita Jawa Yang Namanya Kematian Dia Adalah Sifat Kematian Di hari Kiamat Akan Allah Rubah Menjadi Sosok Seekor Domba Dan Kemudian Allah Subhanahu Ata'ala Manggil Penghuni Neraka Dan Penghuni Surga Kata Allah Subhanahu Dalam Soe Bukhari Allah Subhanahu Ata'arifuna Hada Apakah Kalian Semuanya Mengetahui Apa Ini Dengan Mengisyarakan Kepada Domba Tersebut Dan Semuanya Yang Melongok Ketika Mereka Dipanggil Mereka Disebutkan Menjulurkan Lehernya Maksudnya Ada apa Kok dipanggil Sama Tuhan Ya Ahlal Jannah Fayattali'una Wayashra'ibun Ya Ahlal Nan Fayattali'una Wayashra'ibun Kata Nabi Muhammad Hai Penghuni Surga Akhirnya Semua Mereka Melongok Melongok Menjulurkan Leher Memanjangkan Leher Ada apa Ya Hai Penghuni Neraka Kemudian Mereka Juga Melongok Ata'arifuna Taukah Kalian Ini Dengan Mengisyahatkan Kepada Seekor Domba Dan Mereka Semua Menjawab Bala Ya Allah Ya Allah Kami Tahu Mereka Semua Tahu Ini Adalah Kematian Yang Allah Rubah Menjadi Sosok Seekor Domba Kata Nabi Muhammad Dan Allah Sembelih Domba Tersebut Di hadapan Mereka Semua Dan Allah Berfirman Berdasarkan hadith inilah Kemudian Para ulama Berpendapat bahwa saya Hak Allah untuk merubah sesuai itu mudah Gampang Apapun Allah bisa rubah Malam kita semuanya juga akan Allah rubah Kondisi kita ketika di Padang Mahsyar pun berubah Hanya berkeringat Matahari Allah dekatkan sejarah satu mil Satu jengkal Harusnya kita jangankan sejengkal Ini beberapa hari ini aja 3940 panasnya minta ampun Beberapa hari ini 3940 derajat panasnya kita ini Panasnya luar biasa Allah dekatkan sedikit Hangus kita Nanti Allah rubah kondisi kita Orang-orang yang masuk neraka Allah rubah kondisi mereka Satu gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud Jadi raksasa Supaya mereka merasakan azab lebih pedih lagi Enggak kecil seperti ini Enggak gede Satu giginya penghuni neraka Itu sebesar gunung Uhud Satu gigi geraham Gunung Uhud itu Tingginya kurang lebih 300 meter Tapi kan itu yang terlihat Gunung itu 70% menghujam ke bumi Dan total pegunungannya 8 kilo Nanti tidak bisa bayangkan bagaimana besarnya orang itu Kala itu Allah rubah Dan mudah bagi Allah untuk merubah Dan kemudian Ketika di surga Insya Allah semua kita nanti amin Semuanya Yang perempuan akan jadi cantik Yang laki-laki akan jadi gantung Semua Kalau ketika di dunia Beda-beda Ada yang cantik Ada yang tidak Ada yang gantung Ada yang tidak Semuanya nanti wajahnya indah Tapi masing-masing Sama akan saling mengenal Eh Alhamdulillah lah Alhamdulillah lah hari kita pengajian sama-sama Ih Kadu selawas-selawas ngobrolnya Bidadari mah hadang belakang Bukesahan ngopi-ngopi Bidadari Dan mudah bagi Allah untuk merubah segala Sesuatu Di antaranya kematian Allah rubah Fisik kita Allah rubah Dan lain sebagian Allah akan rubah Dan akan Dan inti bahasannya Semua amal kita yang abstrak ini Akan Allah rubah menjadi bentuk tertentu Karena akan ditimbang Wal mazalim qat tada'at ilaih Maka kala itu orang zalim Akan gigit jari Ketika melihat amalnya Semuanya batir Timbangannya ringan Dan semua kezaliman Saling numpuk satu sama lain Begitu banyak kezaliman Yang dia pernah lakukan Dan sekarang semuanya ditimbang Zalim sama orang tua Zalim sama istri Zalim sama suami Zalim sama anak Zalim sama teman Bohu tangan ada dibayar-bayar Nang menanggih Nang kaya bohu tang Ini penyesalan Demi penyesalan Dan keburukan-keburukan Telah dihadirkan untuknya Akhirnya kala itu dia yakin Dia akan kekal Dengan Yang akan dia terima Ditarakan Allah subhanahu wa ta'ala Dan keburukan semua Gigit jari Sebaliknya Sebaliknya Kalau itulah kemudian orang-orang yang bertakwa Yang selalu mengamalkan amalan-amalan salih Mereka akan jaya Mereka akan sukses Mereka akan menang Dengan kemenaran yang besar Dan mereka akan selamat Dari adab Dari adab neraka jahim Inna diantara penafsiran Syekh Abdul Rahman bin Nasir Tersadi tentang Alimat Nafsum Maqaddamat Wa akharat Lanjut Ayat yang Berikutnya Ayat yang ke-6 dan selanjutnya Yang artinya adalah Apakah yang telah memperdayakan kamu Berbuat durhaka Kepada Tuhanmu yang maha mulia Yang bikin kamu terperdaya itu apa sih Kasaran gitu Hingga kemudian durhaka Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakanmu Memberikan kamu rizki Memberikan kamu begitu banyak ni'mat Yang bikin kamu jadi gak takat apa sebenarnya Karena seharusnya ketika kita tahu Kita tercipta Harusnya kita bersyukur kepada sang pencipta Dan diantara bentuk syukur kita Kepada sang pencipta Kita mentaati perintahnya Eh ada orang-orang di zaman kita ini Kemudian Dengan goal Bahwasannya tidak percaya Tuhan Tapi dibangun pemahaman awalnya dari Saya tidak perlu agama Untuk tahu menolong orang itu baik Saya tidak perlu agama Untuk tahu bahwasannya Membunuh itu buruk Subhanallah Awalnya begini Seakan-akan perkataannya bagus ya Ini cikal bakal pemahaman Atheismen Orang bisa mengatakan Saya tidak perlu agama Untuk tahu Membunuh itu buruk Untuk tahu Menolong orang itu baik Kan informasi masuk ke Anda Sebelumnya Gimana sih Anda dapat info sebelumnya Bahwasannya Entah Anda melihat Entah Anda mendengar Karena Anda hidup tentunya Anda melihat Anda mendengar Yang nanya membunuh Buruk Yang nanya nolong orang Itu baik Ada info yang masuk Bisa dari orang tua Anda Bisa dari masyarakat sekitar Anda Anda lihat Ada info masuk Dan semua kebaikan itu Atau sebaliknya Keburukan tersebut Itu sudah ciri-ciri Da'wah Nabi dan Rasul Memberikan janji-janji Untuk amal-amal yang salih Memberikan ancaman-ancaman Untuk hal-hal yang buruk Anda telusuri ke atas Ada Nabi-Nya Agama ujungnya Anda bahkan tidak tahu Bagaimana cara berdoa kepada Allah Kalau bukan Nabi Muhammad yang ajarkan Kita tidak tahu Bagaimana menyembah Allah Kalau bukan Nabi Muhammad yang ajarkan Kita tidak akan tahu Bagaimana salat ini Kalau bukan Nabi Muhammad yang ajarkan Kalau orang kemudian dengan Kreasi yang masing-masing Bisa menyembah Allah Runyam Masing-masing suku Punya cara untuk menyembah Tuhannya Bahkan mungkin Masing-masing individu Punya cara menyembah Tuhannya Runyam agama Dan Rasul Kalau begitu Ya Allah Tidak usah diutus saja Lawang kami bisa kok Mendekatkan diri kepadamu Dengan cara yang kami mau Tidak Ada petunjuk dari Nabi Itulah pentingnya agama Mengagungkan Ya ini Kemampuan pribadi Kalau memang kemudian Dan diantara makna Intinya juga berarti Ya ini Meyakini bahwasannya Kita manusia Bisa membuat hukum sendiri Tidak perlu hukum syariat Juga ditinggalkan Apalagi kemudian tanpa syariat Hancur-hancuran dunia ini Eh Saya gak perlu agama untuk tahu Menolong itu baik Saya gak perlu agama untuk tahu Bahwasannya membunuh itu buruk Nanti ujungnya Saya gak perlu agama Saya gak percaya Tuhan Subhanallah Mereka pengen Ketika mengimani sesuatu itu Harus logis Subhanallah Gak percaya perkara gaib Anehnya orang-orang yang Sok logis seperti ini Harus semuanya masuk akal Anda mempercayai Bahwasannya dunia Dan alam semesta ini tercipta Berdasarkan sebuah ledakan besar Otak anda dimana Anda beralasan harus logis Segala sesuatu Tapi anda percaya Alam semesta tercipta Karena dulu ada satu ledakan besar Hingga kemudian Membentuk semuanya ini Bumi, langit, matahari, bulan Semua manusia, binatang, jin Semua mekanisme yang ada Ledakan itu ngancurin Yang namanya ledakan Semua kita tahu Ketika meledak Hancur Mana ada habis meledak Kemudian semuanya rapi Otak anda dimana Oh iya juga Iya, iya gitu Kita baru berbicara Yang demikian Kita belum berbicara Alam semesta Tubuh kamu aja deh Atau sebelum tubuh deh Ah, ini kegedean Apa ya Eh, iya jadilah Handphone Kalau ulun katakan ke pian Pak Ini handphone nih pak Ini ada begitu saja tadi Disini Muncul ting begitu saja pak Dengan semua aplikasi yang ada di dalam Yang ada yang di benak pian Pian mengatakan ulun Gila Ini mungkin terlalu kompleks ya Gini aja deh Buku 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 apa tuh Majalah anak-anak Misalnya buku Bobo Yang tua tahu tuh Majalah Bobo Bawa tuh Bobo tuh Ke orang-orang yang berpikiran seperti ini Gak percaya Tuhan Mas Ini buku Mas percaya gak Ini buku nih Ini ada begitu saja loh mas Dengan semua gambarnya di dalam Ada gambar pemandangan juga Semua ceritanya Ini ting Begitu aja ini mas Percaya gak mas Ya gak mungkin lah Oh Anda gak percaya Anda tidak percaya Sesuatu bisa menciptakan dirinya sendiri Itu sudah mulai mikir Karena memang kita tidak percaya Bahwa sesuatu bisa menciptakan dirinya sendiri Lawang sebelumnya gak ada Kok bisa jadi pencipta Kan sebelumnya gak ada Kok bisa jadi pencipta Gimana Apalagi kita berbicara tubuh kita ini Apakah kemudian kita Berasal dari bukan apa-apa Atau kita menciptakan diri kita sendiri Semua pian ini Ting keluar Langsung gak nal Ada proses semuanya Disebutkan dari Al-Quran Semuanya tahapannya Anda ada yang menciptakan Perpustakaan Indeks untuk semua data kita ini Namanya DNA di dalam tubuh ini Itu kompleks sekali Yang menentukan warna mata Seorang warna kulit Warna rambut Jenis rambut Kita baru berbicara manusia saja Itu sudah sangat kompleks Gimana kemudian dengan binatang Dengan semua varian dan jenisnya Kemudian itu hasil dari sebuah ledakan Mikir Ada penciptanya Yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Anda kalau malas beribadah Anda kalau malas beribadah Ya malas saja Enggak usah banyak cincong Perintah Anda tinggalkan ada konsekuensinya Keburukan Anda lakukan ada konsekuensinya Karena fitrah manusia yang meyakini Adanya Tuhan Itu baru kita Kita belum berbicara Langit dan isinya Bumi dan isinya Laut dan isinya Luar biasa Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita gak tahu berapa banyak varian burung Berapa banyak varian ikan Berapa banyak kemudian varian binatang Yang ada di darat Semuanya hadir karena sebuah ledakan Umang kosong Wallahu alam bissa Jamal Lu lanjutkan Ya ayuhal insanu magharraka birabbikal karim Hai manusia Apa yang telah memperdayakan kamu Berbuat durhaka kepada Tuhanmu Yang maha muli Apa Allah telah ciptakan kita Belikan kita rizki Begitu banyak rizki Kepada lagi sampai detik ini Apalagi yang sudah punya anak Jadi sejak kita dalam rahim Ibu kita Kita dapat rizki Lewat hari pusat Ketika lahir Air susu Sudah bisa mengunyah makanan yang lain Wow Biskuit Tambah besar Semuanya bisa Dimakan Kolesterol naik Nikmat demi nikmat Saya baru berbicara makanan doang ini Belum nikmatnya melihat Nikmatnya mendengar Nikmatnya memiliki rasa Kemudian Nikmatnya mendapatkan pasangan Nikmatnya punya anak yang lucu Nikmat demi nikmat Eh kok anda durhaka Mikir gak Makanya Allah bertanya Pertanyaannya gak perlu jawaban Apa yang menyebabkan kamu durhaka Setelah begitu banyak nikmat Allah kasih Kan harusnya bersyukur Kasarnya gitu Sebelum luar catafsirnya Yang telah menciptakanmu Lalu menyempurnakan Kejadianmu Dan menjadikan Susunan tubuhmu Seimbang Ini sempurna Dengan bentuk Yang paling indah Tatanan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tidak bisa bayangkan Bagaimana Kalau kita manusia Kepala kita babi Kepala kita monyet Atau kemudian Bandingkan kita yang sempurna ini Dengan semua binatang itu Eh sorry Kok nunjuknya salah Dan semua binatang itu Nanti babi-babi kesinggung Kenapa nunjuknya kesini aja Dan semua binatang itu Sempurna Ahsan yi taqwim Apa yang menyebabkan kamu durhaka Dengan kepada Tuhan Yang telah menciptakanmu Menciptakanmu sempurna Bukan cuma sempurna Indah Sebagian dengan kegantangannya Sebagian dengan kecantikannya Eh kok durhaka juga Apa ini Dalam bentuk apa saja Yang dikehendaki Dia menyusun tubuhmu Sempurna Ini paling sempurna Mata kita disini Hidung kita begini Mulut kita disitu Telinga kita Sempurna Sekali-kali jangan begitu Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan Allah sebutkan kepada kita Agar kita Introspeksi Begitu banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tetap bermaksiat Kepada Kasarnya itu Jangan gitu dong Kan sudah dikasih nikmat Kan kamu sudah diciptakan Dalam bentuk yang Sempurna Berisiknya kan sudah Begitu banyak Kok kemudian Masih saja Mendustakan hari kebangkitan Jangan gitulah Kasarnya gitu Oke kita baca Taksirnya Wahai manusia Apa yang telah memperdayakan Kamu berbuat durhaka Terhadap Tuhanmu Yang maha mulia Dalam taksir Al-Muyassar Ya ayyuhal insanul mungkiru lil ba'fi Mal ladhi ja'alaka takhtarru bi rabbikal jawad Kathirul khair Al haqiku bisyukri wa ta'a Wahai segenap manusia Yang mengingkari hari kebangkitan Apa yang menyebabkan kamu Kok kemudian Durhaka Dengan Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha dermawan Banyak memberikan kebaikan Memberikan kalian begitu Ya ini Banyak kenikmatan Seharusnya kalian bersyukur Seharusnya kalian taat Bukankah dia Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakanmu Dan menciptakanmu Dalam keadaan yang sempurna Menciptakanmu dalam keadaan sempurna Tidak bahkan Tidak mirip dengan yang buruk-buruk Misalnya walaupun menciptakan Allah yang lain juga Seperti binata Coba Allah ciptakan kita Dan kepala kita kepala capung Gimana itu Tidak Sesempurna ini kepala kita Dengan wajah kita masing-masing Dan Allah subhanahu wa ta'ala Bentuk kamu Rangkai kamu Supaya kamu bisa menjalankan ketaatan Tulang yang sempurna Tulang punggung yang sempurna Hingga kamu bisa kemudian Atau otak kemudian yang sempurna Akal yang memerintahkan Dengan kesempurnaan Hingga kemudian kita bisa melakukan Semua gerakan-gerakan Sempurna Pian tahu babi Babi itu kalau sudah lari Susah belok Kalau sudah lari Beloknya susah Stop dulu dia Baru Baru Kita enggak gitu tuh Gampang kita Begitu luasnya tubuh ini Buka langsung Sepuh Tikungan patah langsung Awak kita Coba ya Munang ringan-ringan Awak nyala Mun penalamak Ini penang alihi Sempurna tubuh kita ini Allah bentuk Untuk menjalankan Semua tugas kita Di antaranya Ibadah Dalam mentuk Allah subhanahu wa ta'ala Berdasarkan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Kehendaki Dalam ciptaan Kesempurnaan Yang ada pada kita manusia Ya qulu ta'ala Mu'atiban al insan Al muqassir fi haki rabbih Kata syekh as-sa'di Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Mencelah Semua manusia Yang tidak melakukan Hak Tuhan Menyembah Al mutajari'u ala Masakhiti'i Sudahlah tidak menyembah Tuhannya Itu hak Allah Untuk disembah Kemudian dia berani Sekali bikin Allah Murka Dengan maksir Menyembah Kata Mu'alah sangit Iya Makanya Allah kemudian Mengatakan Hai manusia Apakah yang membuatmu Berbuat durhaka Kepada Tuhanmu Yang maha mulia Ini pertanyaan-pertanyaan Yang membuat kamu Lalah itu apa Hai manusia Kepada Tuhanmu Yang maha mulia Apakah karena Kamu memang Kemudian mengabaikan Hak Tuhanmu Untuk disembah Tidak perlu saya Nyembah Tuhan Atau memang Kamu kemudian Menganggap ringan Azab Tuhanmu Karena kalau kamu Tidak nyembahkan Ancamannya kamu Diazab Atau kamu Menganggap ringan Atau kamu Tidak percaya Balasan Yang mana ini Kamu meremehkan Hak Allah Atau kamu Kemudian Menganggap ringan Azab Atau kamu Tidak percaya Allah pasti Balas Allah memberikan Balasan surga Yang mana Subhanallah Di dunia Saja Yang ini Jalil keberadaan Allah Subhanallah Sangat banyak Yang seharusnya Dengarnya Kita menjadi Orang yang Taat kepada Allah Dan bersyukur Kepadanya Dengan Menjalankan Ketaatan Dengan contoh Dengan contoh yang Allah sebutkan Juga tadi Di awal Pada tubuh Kita ini Saja Keagungan Allah Sangat Banyak Yang seharusnya Itu alasan yang cukup Untuk menjadikan kita Menyembah Yang menciptakan kita Bersyukur Dengan semua Ni'mat Yang telah Diberikan kepada kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu Alam Alaysa Aladhi Khalakaka Fasawaka Fa'adala Kata Syahasadi Alaysa Hualadhi Khalakaka Fasawaka Fi Ahsani Taqwim Bukankah Dia Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah Menciptakanmu Dan menciptakanmu Dalam keadaan Yang paling baik Sempurna Fa'adala Menjadikan ciptaan Dalam kamu ini Seimbang Rokkabaka Tarkiban Kawiman Mu'tadilan Allah Ciptakan Kamu Dalam Kesempurnaan Fi Ahsanil Ashkal Dalam Bentuk Yang paling Baik Wa ajmalil Hay'an Kondisi Yang paling Indah Fa'al Yaliku Bika Antu Kafir Ni'mat Maka Pantas Gak Kamu Kemudian Mengkufur Ni'mat Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah Menciptakanmu Sempurna Pantas Gak Gak Pantas Atajhad Ihsan Al-Muhsin Atau Kamu Kemudian Mengingkari Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak Pantas Fi Ayy Surat Im Masya Rakkabak Dalam Bentuk Apa Saja Yang Dikehendaki Dia Menyusun Tubuhmu Orang Yang Pembangkang Kata Syirah Karena Orang Yang Tidak Bodoh Pasti Tau Harus Bersyukur Kepada Allah Karena Kalau Orang Tidak Zalim Adil Dia Dia Tau Bagaimana Meletakkan Sesuatu Pada Tempat Dia Tau Dia Dapatkan Ni'mat Syukur Dengan Yang Nasi Fahmad Allah Al Am Yaj'al Surat 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 Kalbin Beneran Aja Maka Bersyukur Kepada Allah Allah Tidak Jadikan Bentukmu Seperti Bentuk Anjing Kan Allah Tidak Jadikan Bentukmu Seperti Bentuknya Himar Keledai Kan Binatang Yang Suaranya Paling Jelek Pernah Nggak Dengar Suara Himar Suara Paling Jelek Itu suaranya Yani Himar Makanya Jangan Kemudian Kita Juga Sering Berbicara Jelek Nanti Kayak Keledai Harus Tahu Kadar Kita Masing-masing Terkadang Orang Tidak Tahu Kadarnya Masing-masing Baru Ngaji Satu Dua Bulan Satu Dua Tahun Eh Kemudian Berani Sekali Ngata-ngatain Ulama Imam Sheikh Yang Masih Hidup Kata Sudah Mati Anda Seperti Keledai Kalau begitu Kenapa Enggak Tahu Diri Keledai Diletakkan Di Atasnya Dalam firman Diletakkan Di Atasnya Hal-hal Yang Bermanfaat Seperti Kitab-kitab Misalnya Dia Enggak Tahu Ini Apa Bahkan Keledai Bahkan Keledai Itu harus Dituntun Terus Kalau Enggak Nyasar Dia Anda Bawa Dia Enggak Lihat Kanan Kiri Kemudian Dia Bisa Ngapalin Wah Pal Satu Wah Pal Dua Enggak Enggak Dari Tengah Kota Anda Buang Di Pasar Pal Tujuh Bulik Apalagi Kemudian Dengan Binatang Binatang Yang Lain Yang Intelijensinya Tinggi Sekali Instingnya Tinggi Ada Simpanse Ada Apa Kalau Yang Ikan Dolphin Apa Lumba Lumba Yang Paling Tinggi Kalau Enggak Kalau Enggak Lumba Lumba Paling Pintar Baru Simpanse Baru Anjing Baru Binatang Yang Lain Instingnya Kuat Sekali Himar Keledai Enggak Gitu Makanya Kalau Orang Buruk Perkataannya Buruk Lisannya Itu Permisalah Seperti Keledai Apalagi Orang Yang Tidak Tau Kadarnya Allah Enggak Jadikan Kamu Seperti Bentuk Anjing Kan Kata Syir Allah Juga Tidak Bentuk Jadikan Kamu Kemudian Manusia Tapi Kepala Kepala Himar Keledai Enggak Sempurna Allah Ciptakan Kamu Bukankah Dia Tuhan Allah Yang Telah Menciptakan Dan Menyusun Tubuh Dalam Keadaan Yang Seimbang Sempurna Bukankah Allah Tidak Menciptakan Seperti Binatang Binatang Yang Lain Belum Hanya Contohkan Anjing Dan Juga Keledai Oleh 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 Karena Itu Allah Berfirman Dalam Bentuk Apasa Yang Dikendakinya Dia Menyusun Tubuh Yang Sempurna Kallab Kallab Tukazibuna Biddi Allah Berfirman Kita Tutup Dengan Firman Ini Sekali Kali Jangan Begitu Bahkan Kamu Mendustakan Hari Pembalas Kata Sheikh Ma'ahadal Wa'di Wat Tadkir La Tazaluna Mustamirina Alat Takzibi Biljaza Dengan Nasihat Dan Pengingat Seperti Ini Eh Kalian Masih Saja Kemudian Tidak Percaya Dengan Hari Kebangkitan Dia Yang Ciptakan Dia Yang Berikan Kamu Rizki Dia Membentuk Sempurna Dia Tidak Bentuk Kamu Seperti Bentuk Binatang Harusnya Kamu Bersyukur Kepadanya Harusnya Kamu Taat Kepadanya Kamu Percaya Kepadanya Eh Tetap Saja Tidak Percaya Subhanallah Makanya Di ayat Yang Sebelumnya Bagaimana Allah Menghinakan Orang Orang Yang Tidak Percaya Kemana Kalian Tak Maka Menjadi Seorang Muslim Dimana Semua Kita Bersyukur Akan Nekmat Allah Subhanallah Kita Tunaikan Hak Allah Menyembahnya Mensyukuri Semua Nekmat Mensyukuri Semua Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Hingga Kesempurnaan Tubuh Ini Dan Dengan Sempurnanya Tubuh Ini Sehat Kita Alhamdulillah Yuk Lakukan Kewajiban Kita Sebagai Seorang Menyembah Allah Subhanallah Dengan Ikhlas Dan Sesuai Dengan Tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jangan Seperti Orang-orang Yang Mendusakan Hari Kebangkitan Wallahu A'lam Sallam Ini Bersama Sampaikan Mudah Bermanfaat Salah Dan Khamil Alam Mudah Mudah Kajian Kita Diberkahi Allah Subhanahu Assalamualaikum Assalamualaikum Musat Waalaikumsalam Jadi Kita Pembahasannya Tentang Hari Kiamat Pertanyaannya Tentang Rumah Tangga Bisa Seorang Suami Dalam Kurung Duda Punya Anak Dan Istri Janda Duda Dan Janda Seorang Suami Duda Punya Anak Dan Istri Janda Punya Anak Juga Pertanyaannya Bolehkah Mereka Dinikahkan Anaknya Itu Boleh Mereka Orang Lain Yang Mahrum Itu Adalah Misalnya Jangan Saya Misalnya Misalnya Ada Duda Duda Punya Anak Laki Laki Janda Punya Anak Perempuan Yang Jadi Mahrum Itu Adalah Ketika Si Janda Ini Sudah Dia Setubuhi Maka Anak Perempuannya Itu Mahrum Untuk Laki Laki Ini Ketika Si Perempuan Itu Sudah Dia Setubuhi Maka Dia Mahrum Untuk Anak Laki Laki Ini Kenapa Jadi Mahrum Karena Adanya Pernikahan Tapi Si Anaknya Ini Orang Lain Makanya Boleh Menikah Yang Mahrum Itu Adalah Si Laki Laki Ke Anak Perempuan Tersebut Ketika Ibunya Sudah Dia Setubuhi Tapi Suatu Saat Misalnya Dia Bercerai Dari Janda Ini Eh Naksir Anaknya Boleh Walaupun Mungkin Perkaranya Susah Anak Taksir Jadi Seperti Itu Seorang Laki Laki Pernah Menikah Dengan Seorang Perempuan Janda Ada Apa Yang Dibahasan Janda Janda Ini Seorang Laki Laki Pernah Menikah Dengan Seorang Perempuan Dalam Kurung Janda Masyarakat Kemudian Yang Memandang Sebelah Mata Ada Apa Memang Orang Janda Itu Karena Banyak Sebab Suaminya Bisa Meninggal Mungkin Perceraian Tapi Salahnya Ada Pada Suami Macam Macam Masyarakat Yang Memandang Kemudian Buruk Jangan Makanya Dalam Islam Menyantuni Menafkahi Janda Pahalanya Tinggi Sekali Bahkan Level Suruganya Tinggi Sekali Bahkan Levelnya Hanya Satu Level Di bawah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Tinggi Sekali Dan Menafkahi Janda Gak Mesti Menikah Menikah Mantap Lagi Amun Wani Seorang Seorang Lagi Lagi Seorang Laki Laki Pernah Menikah Dengan Seorang Perempuan Janda Punya Anak Dari Suami Yang Lain Suami Terduhlu Kemudian Dicerai Pertanyaan Bolehkah Laki Laki Tersebut Menikahi Anak Tirinya Tersebut Hadang Seorang Laki Laki Pernah Menikah Dengan Seorang Perempuan Siap Janda Punya Anak Dari Suami Terduhlu Oke Kemudian Cerai Oh Dia Cerai Sama Cijanda Oke Apasih Seperti Contoh Yang Sebutkan Tadi Sebelum Baca Sebutkan Contoh Wali Jok Persis Artinya Dia Cerai Sama Emaknya Suatu Saat Dia Naksir Sama Anaknya Boleh Wallahu Alam Bissad Tidak Ada Masalah Boleh Karena Itu Orang Lain Dulu Anak Tersebut Jadi Mahrum Ketika Dia Nikah Sama Emak Sudah Dia Setubuhi Anak Jadi Mahrum Walaupun Tentunya Ketika Jadi Mahrum Si Perempuan Juga Jangan Buka Bukaan Amat Biasa Yang Standar Terlihat Di Rumah Seorang Wanita Leher Ke Atas Lengan Ke Bawa Betis Ke Bawa Jangan Mentang Wah Ini Abah Teriku Mahrum Bos Lawar Hot Pen Baju Tengtok Eh Tidak Gitu Tetap Dengan Standar Pakaian Di Rumah Menutupnya Bahkan Akan Lebih Baik Wallahu Alam Bissad Ini Yang Sampaikan Jangan Mudah Bermanfaat Salah Dan Khalaf Lama Maaf Nanti Jam Sembilan Kita Kajian Adab Menuntut Ilm Mudahan Pian Ada Waktu Dan Bisa Menghadirinya Dan Kita Tutup Dengan Doa Kabratul Majlis Subhanak Allah Bi Hamdika Ashadu Alla Ila Ila Anta Astaghfir Kawa Atub Bulaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh